Terima kasih telah menonton! Bojongsari, mau tau gak keseruannya di desa Bojongsari? Ngebolang yuk! Lang, bolang ya? Iya pak! Saya pasti lang, kita bisa sama kepala desa dari Bojongsari. Oh dari Bojongsari! Ayo lang, maik lang! Ternyata si Pak Hansip ditugaskan paman untuk menjemputku. Iya pak, ngebolang yuk! Ayo, ayo, ayo! Mumpung aku libur sekolah, aku sudah janji untuk berkunjung ke tempat paman. Paman ku seorang kepala desa di Bojongsari, kecamatan Cula Mega, Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat. Dari kota Tasik, masih dibutuhkan waktu 2 jam lagi untuk menuju desanya. Wah, awas! Ayo, 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 ayo! Ayo, ayo, ayo! Ayo, ayo, ayo! Ayo, 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 ayo! Eh, gue nyalain gue! Gila! Ayo, lang, gak hidup? Kabupat! Ini kok mati, ini motor-materai! Oh, enggak, saya orang Mangil Bengkel. Sudah, jagaannya teman orang ya! Nyaman ya! Jangan, motor, ngasihkan orang, kan? Nyaman ya! Mati-mati, mati! Tapi enggak apa-apa, untung aku bertemu dengan teman-teman baru di sini. Ada Wandi, Gilar, dan April. Ternyata mereka juga tinggal di desa Bujong Sari loh. Wah, satu desa dengan paman ku dong. Ada yang sakit kok tuh. Wih, apaan tuh? Oh, itu anak-anak sepeda, Don! Eh, pinjem yuk! Ayo, ayo, ayo! Gak apa-apa, aku yang ngomong, ayo! Ayo, 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 ayo! Gak apa-apa! Asik, kami diperbolehkan main. Berbeda dengan bersepeda di jalan yang rata dan halus, sepeda downhill dirancang untuk menuruni bukit dengan kecepatan tinggi sambil melibas medan kasar serta bergelombang, teman. Jalur yang menurun, diselingi rintangan turunan seperti tangga ini menungkut kontrol sepeda yang lebih tinggi. Kita harus benar-benar bisa mengendalikan arah dan kecepatan supaya tetap di jalurnya. Wah, seru sekali pengalamanku bersepeda downhill kali ini. Terima kasih ya, kakak-kakak yang sudah menemani kami bermain. Ayo, teman, kita lanjut perjalanannya bertemu dengan paman ku di desa. Daripada aku menunggu pahansip yang tak kunjung datang mencari bantuan, lebih baik aku bersama teman-temanku saja. Untung saja mereka ini tahu jalan menuju desa. Akhirnya kami sampai juga di kantor kepala desa. Wah, itu dia paman ku. Apa kabar ini? Baik, paman. Sudah gede ya sekarang. Kok jalan kaki, lang? Pak hansip mana, lang? Oh, ini pahansip itu ke bengkel. Eh, kabiasaan hansip betama. Yaudah, istirahat aja dulu, lang. Masih ke dalam. Gak dulu, paman. Ini mau main dulu sama teman-teman. Ya, hati-hati ya, lang. Oh, iya, paman. Ayo, bolangas. Ikuti kami terus untuk mencari buah pining. Wah, ternyata turun hujan ya teman. Tapi tenang, tidak menyurutkan liat kami mencari buah pining dong pastinya. Ternyata ini di luar dugaanku, teman. Lokasi untuk mengambil buah pining benar-benar berada di pinggiran sungai sana. Hei, engkan. Aku saja sampai terplem sesakin licinnya. Nah, ini dia buah pining yang dimaksud. Aku kenalin dulu ya buat teman-teman di rumah. Pohonnya punya batang yang tinggi dengan daun besar dan tumbuh liar di sekitar hutan atau di dekat aliran air seperti di sungai ini. Teman, ternyata buah pining ini masih satu keluarga dengan jahe-jahean. Ayo, kita kumpulkan semua buah piningnya teman. Ayo, naik yuk. Ayo, naik ke luar. Sama seperti turun tadi, perjuangan untuk bisa kembali naik ke atas juga gak gampang teman. Hehehe. Nggak, lah. Nah, wan, wan. Ayo naik ke lombokan. Nih, selan, selan. Ayo, selan. Waaaaaaah. Lengguan labunya. Luan labu air luah. Hasil saja guan. Colok! Clok! Colok! Colok! Colok. Colok! 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 Colok, colok! 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 Teman, tandan buah pinding yang dikupas berisikan buah-buah kecil berwarna putih seperti ini. Ini dia bagian dari buah pinding yang bisa dimakan nantinya. Bolang Ars, ini dia pinding yang kita ambil tadi. Tuh, aku kira isinya besar-besar loh. Ternyata setelah dikupas isinya kecil-kecil, tuh kayak gini. Aku mau nyoba nih rasanya kayak gimana, aku cobain ya. Nah, aku cobain nih. Rasanya tuh kayak hambar, tapi ada asem-asemnya loh dikit. Nang, kamu pakai gula berem lohnya enak. Oh, gula berem? Berem apaan? Merah. Oh iya, habis ini kita cocok deh pakai gula merah. Tapi sebelumnya kita tusuk dulu kayak sate. Ayo tusuk dulu yuk. Yuk, yuk, yuk. Oh iya, kata pamanku di desa Bojong Sari ini dikenal akan penghasil nira untuk dibuat jadi gula merah nantinya. Makanya gak sulit untuk mendapatkan air nira segar seperti ini. Ayo gilar, masak air niranya sampai matang dan mengental. Lang, yuk, gula natas asak lang. Oh iyalah, bawa sini lah. Jatuh lagi. Jatuh. Jatuh, kenapa tuh? Hmm, enak. Sama lagi, sama lagi, pak. Sama lagi, sama lagi. Jatuh, teman kamu kayak monster. Monster. Le monster. Joker. Joker. Maafkan aku teman kalau makannya sampai belepotan seperti ini. Rasanya emang enak banget kok. Gak kalah deh, rasa manisnya sama permen-permen yang biasa kita beli. Apalagi ini jelas lebih sehat, teman. Buah pinding jelas kayak akan antioksidan untuk menjaga daya tahan tubuh lho. Rasa manis alami dari gula merah nira pohon kelapa juga bikin tambah sehat pastinya. Eh, ini kayak hidupan kita, pak. Ada pahit ada manis. Nikmatiin terus, pak. Yang manis tadi. Cekodang daun palsu, pengarah sakon pahit manis. Pahitan, wami. Dicarekan rambut. Ayo! 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 Ini nanti gak moko kan? Aman lang ini mah Otoritas desa ini mah Kau ada mah terpercaya Kita kasih mah Ayo! 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 Naik motornya bukan bertiga lagi Malah beranam! Nah kayak gini kan gak boleh contoh ya Ayo! Teman-teman itu lagi pada ngapain tuh? Oh itu lah Apa itu? Baru karun main P geleparan bersokal Ayo! Ayo! Oh iya! Ayo! Bentar bentar! Ayo!! Ayo!! Bari atas ya! Bolangas permainan yang kami lakukan saat ini namanya Basokal lumpur Permainan ini menggunakan peralatan berbahan bambu yang dibentuk menjadi pelontar lumpur seperti ini. Biar cepat dan tepat sasaran, butuh kerja sama tim. Satu orang menyiapkan lumpur, satu orang lagi mengarahkan Basoka ke arah lawan. Ayo Wandi, isi lumpurnya. Lalu kita serang lawan. Serang! Meski tanpa gawai sekalipun, permainan seperti ini bisa seru kan, Bola Ners? Sayang banget untuk dilewatkan. Aduh! Aduh! Kotor! Maafkan kami ya teh, karena kehasilkan bermain, kami malah jadi tidak hati-hati. Tengah tinggal, Teteh seagang kio. Jawa badai panen ketan. Tentu panen. Belum bantuin ya. Lares badai kapanen tuh santai teh. Bener ya. Oh iya bener-bener teh. Sebagai bentuk tanggung jawab kami, kami bantu panen ketan ya teh. Kedatanganku ke sini, bersamaan dengan masa panen padi ketan. Mirip dengan beras, tanaman padi ketan juga tumbuh di sawah seperti ini. Tapi, padi ketan lebih cocok tumbuh di area yang kadar airnya lebih rendah dibanding padi biasa lo, Bola Ners. Lang, lang, bantuan lang. Oh iya, iya. Aku datang. Ayo angkat. Sekarang, kita kumpulkan yuk semua gebah padi ketan yang sudah dipisahkan. Asik. Banyak juga ternyata hasil panen padi ketan kita kali ini. Oh iya, lang. Kamu bolang sangra rencangan, haturnuhnya atas ngebantasan teteh. Oh iya teh, makasih banyak ya teh. Padahal kita udah bikin teteh marah ya. Kita malahan dapat ketan. Iya. Bolangers, aku punya satu pesan nih buat kalian. Apapun kesalahannya, kalian harus berani tanggung jawab. Lang, lang. Orang mau gak ide. Ide apaan? Iya bang olah. Hah, diolah gimana? Lah, iya penuturkan. Oh iya, iya. Yuk teh, habis ini ya teh. Iya. Bolangers, Wandi mengajak kami mengolah ketan yang habis dipanen tadi menjadi tape. Oh iya, ketan yang baru dipanen tadi belum bisa diolah langsung karena masih dalam bentuk gabah. Supaya lebih mudah memisahkan antara bagian kulit ari dan beras, Nenek Wandi yang menampih hasil tumbukan pakai nyiru alias tampah ini. Tampah memudahkan kulit ari yang ringan terpisah dengan bagian berasnya. Langsung kita cuci sampai bersih beras tetangnya ya, Bolangers. Beras sudah bersih. Sekarang lanjut kukus sampai matang. Ini diapain lagi, Nek? Mati lama, Nek. Tentang diberi pewarna supaya lebih menarik. Lalu dikukus kembali sampai benar-benar matang. Nah sekarang kita kukus lagi. Pada kukusan kedua, ketan dimasak sampai benar-benar matang ya, Bolangers. Asih, ketannya sudah matang. Pastikan ketan dingin dulu sebelum ditabur ragi. Karena kalau diberi ragi saat ketan masih panas, ragi bisa rusak dan malah enggak jadi tape deh. Lagi terdiri dari mikroorganisme. Fungsinya untuk mempermentasikan ketan supaya menjadi tape, Bolangers. Ada yang unik nih, Bolangers. Aku baru tahu kalau bikin tape ketan di sini, dibungkus pakai daun jati loh. Cara bungkusnya ternyata susah-susah gampang juga ya. Tapi enggak ada salahnya kalau dicoba terus sampai bisa. Ya kan, Bolangers? Habis dari mana sih, Pak Asip? Kayak lang, orang Pak Asip antar ke kota? Yaudah, tapi aku ajak teman-teman ya. Ajak-ajak lang, bapak kayu. Asik, aku dan teman-temanku mau diantar Pak Asip pulang. Kembali ke kota. Beruntung kali ini kami dipinjamkan mobil dari desa. Kalau begini sih, perjalanan kita aman dan nyaman di Bolangers. Hehehe. Eh, eh, kenapa nih mobilnya Bolangers? Kok ditundutan begini? Aduh, lagi-lagi bermasalah nih Bolangers. Bener aja, selalu enggak pernah beres nih kalau bareng Pak Asip. Ya sudah, ayo kita bantu dorong. Kalau apa ini dia ya? Ini Pak, mobilnya lagi mogok. Saya beliin bensinnya gimana? Kita sekalian numbang aja ya Pak. Ayo, ayo pilih aja. Untung saja ada paman dari rombongan mobil off-road melintas dan menawari kami bantuan untuk mencari bensin. Aits, tapi ada yang lebih seru lagi Bolangers. Kami semua diperbolehkan ikut mobil off-road ini nih. Asyik, ayo berangkat. Oh iya Bolangers, mobil off-road bisa dikenali dari roda berukuran besar dan berdigi dalam. Desain roda seperti ini berfungsi untuk mencengkram medan jalan jadi lebih baik dan enggak mudah tergelincir. Mobil-mobil ini juga didesain untuk dikendarai di segala medan. Mulai jalanan tanah sampai yang berbatu. Kontur jalanan yang biasa, terjal, sampai yang menantang sekalipun bisa dengan mudah dilibas dengan mobil ini, Bolangers. Yoho, asyik. Sensasi naik mobil off-road memang enggak ada duanya. Apalagi ditemani pemandangan alam yang indah. Perjalanan jadi semakin seru. Wah, ternyata Wandi ketakutan nih, Bolangers. Gak apa-apa, semua jelas aman kok. Gimana? Seru enggak, Bolangers? Bolangers, aku lagi naik mobil off-road nih dari komunitas Jeep Tour Galunggung. Nah, kita baru aja ngelewatin jalur yang ekstrim. Jadi kita harus pegangan yang kuat. Yang dia, kita harus pegangan yang kuat. Kita lanjut lagi ya, Bolangers. Ke Bolang, yo. Ayo, 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 jalan terus, yo. Wah, berputar-putar di atas mobil off-road seperti ini memacu adrenalin kita, Bolangers. Bagiku, ini pengalaman yang tidak akan kumpahkan. Yoho. Aku harap Pak Hancip juga bisa merasakan keseruan yang sama nih, Bolangers. Hancip, Hancip. Yoho, Pancip. Jangan lupa, Pak. Bolangers, aku kira mobil off-road ini cuma bisa di jalan ekstrim. Di, bisa naik juga. Ya kan, Di? Iya. Ayo naik, jangkoster. Nah, ini Pak, Bolang bawa tapi kesan nih dari besok. Oh, banyak banget. Sambil menunggu Pak Hancip istirahat, mendingan kita makan bareng-bareng bekal tape ketan yang kita buat di desa tadi. Mengonsumsi tape ternyata bermanfaat untuk kesehatan lho. Makalan ini kayak probiotik yang bagus untuk pencernaan tubuh kita. Hmm, Bolangers, rasa tape ketannya manis banget. Manis banget kan teman-teman? Kita makan lagi yuk, ayo, ayo. Makalan, saya WAY temporarily. Wow, kita klara! Makalan, 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 Makalan! Makalan, Makalan, Makalan! Mas appreciation yang jęukai. Makalan, Makalan. jersey-kamah besok. Hayo, ai visible. Terus banget kan Gak apa-apa tuh Pak Sekali lagi gak Pak Terus nih Pak Apulah